Halo semuanya, selamat datang di Caipo Channel. Pada edisi Makin Tua Makin Tahu, saya akan membagikan informasi seputar bisnis, manajemen, dan teknologi yang mungkin akan menambah pengetahuan kamu. Yuk, langsung aja kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang modal dalam bisnis. Modal itu apa sih? Bagaimana cara kerja modal? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan belajar bersama di sini, kita jadi lebih memahami tentang apa itu modal. Definisi modal secara umum adalah sesuatu yang memberikan nilai dan manfaat bagi pemiliknya. Misalnya, lahan, pabrik, mesin, hak patent, atau aset finansial dari suatu bisnis. Sedangkan, definisi modal secara khusus adalah uang cash atau aset lancar yang ditempatkan untuk mengerjakan suatu tujuan produktif atau investasi. Dalam konteks ini, modal merupakan komponen kritis untuk menjalankan bisnis dari hari ke hari, serta membiayai pertumbuhan bisnis tersebut di masa mendatang. Komponen kritis di sini maksudnya adalah, jika modal uang cash atau aset lancar tersebut tidak ada, maka bisnis tidak bisa berjalan bahkan berujung pada kebangkrutan. Misalkan, ada seorang pengusaha yang memiliki pabrik lengkap dengan mesin-mesinnya. Namun, pengusaha tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayar upah para pekerja. Maka, bisnis tersebut tidak akan bisa berjalan. Ini adalah ilustrasi yang tepat untuk memahami perbedaan definisi modal secara umum dengan definisi modal secara khusus. Modal memang identik dengan uang, namun kita harus pahami dulu uang yang bagaimana sih yang bisa disebut sebagai modal. Uang yang digunakan untuk keperluan konsumtif dari pemiliknya tidak bisa disebut sebagai modal. Contohnya, uang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya. Sedangkan, uang yang digunakan untuk keperluan produktif itu baru bisa disebut sebagai modal. Contohnya, pembelian lahan produktif, kendaraan operasional, sertifikat patent, software, atau apapun yang selanjutnya bisa disewakan, dipakai untuk menghasilkan produk dan jasa, dipakai untuk menjalankan operasional, atau digunakan untuk kegiatan apapun yang pada akhirnya bisa menghasilkan suatu keuntungan atau profit. Dalam konteks modal, perlu saya garisbawahi pentingnya suatu bisnis harus mampu mencetak profit di atas membangun growth, sustainability, dan social responsibility. Memang, pada perusahaan startup teknologi, profit diletakkan pada prioritas yang terakhir setelah growth, sustainability, dan social impact. Namun demikian, hakikatnya modal dan bisnis haruslah mampu menghasilkan profit. Suatu bisnis idealnya harus mampu mengembangkan besar modalnya dari waktu ke waktu secara mandiri. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa modal pada tahun kedua lebih besar dari modal pada tahun pertama. Serta modal pada tahun ketiga lebih besar daripada modal pada tahun kedua. Loh, kok bisa jadi lebih besar? Gimana ceritanya? Coba kita analisa modal pada tahun kedua. Modal tahun kedua sebenarnya adalah modal tahun pertama ditambah dengan profit yang diperoleh selama tahun pertama. Selanjutnya, modal tahun ketiga, yaitu modal tahun pertama ditambah dengan profit yang diperoleh selama tahun pertama dan kedua. Inilah mengapa profit sangat penting ketika kita membicarakan modal dalam konteks bisnis. Di era startup teknologi sekarang ini, pemodal atau investor memang tidak memandang profit sebagai hal yang utama. Hal ini dikarenakan pemodal atau investor startup teknologi tersebut tidak mengharapkan return atau keuntungan secara konvensional. Di sini mereka menggunakan paradigma atau sudut pandang capital gain. Saya akan membuat video tersendiri tentang capital gain. Silahkan klik link di atas ini ya. Kesimpulannya, modal berperan sangat penting dalam suatu bisnis. Bisnis yang sehat, idealnya mampu mengembangkan modalnya dari waktu ke waktu secara mandiri. Sehingga modal menjadi semakin besar atau bisa dibilang menjadi mesin pencetak uang. Sedangkan, bisnis yang nilai modalnya semakin kecil dari waktu ke waktu, jika tidak disuntik modal lagi, maka akan kesulitan untuk beroperasi dan bisa berakhir pada kebangkrutan. Gimana teman-teman? Sekarang sudah lebih paham kan tentang apa itu modal? Kita akan bahas yang lebih seru di episode selanjutnya ya. Demikian, belajar bareng kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.